Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman sejawat guru hebat di seluruh Susantara Izinkan pada hari ini saya ingin mengobservasi teman sejawat saya Dalam rangka superfasi akademik Dalam rangka ini ada 3 tahap yang akan saya sampaikan kepada kita semua Yang pertama ada FRA Yang kemudian ada observasi di kelas Kemudian yang ketiga adalah PASKA Nah bagaimana tahap-tahap yang akan saya lalui Oke berikut ini adalah teman saya Pak Aji Yang akan mengajar di kelas di IKA Nah untuk perkenalan silahkan untuk lihat video kami berikut ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Perkenalkan nama saya Waji Handokong Saya guru teknik informatika di kelas 11 engineering 4 Assalamualaikum Pak Aji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar Pak Aji Sehat Pak Aji Alhamdulillah sehat Pak Aji Senang jumpa Pak Aji Baik Pak Aji perkenalkan saya Dan Kirman Haji teman sejawat Pak Aji Rencananya karena Pak Aji nanti kan mau mengajar Jadi saya ingin mengobservasi dulu Namanya praobservasi sebelum Pak Aji mengajar Nah dalam Pak Aji mengajar ini tentu saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Aji Yang pertama adalah Apa sih tujuan dari tujuan pembelajaran yang ingin Pak Aji sampaikan waktu pembelajaran nanti Baik Mungkin sebelum masuk ke tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan Kebetulan nanti yang akan Bapak observasi ini adalah materi tentang teknologi informasi dan jaringan komputer Kebetulan di bab 3 itu membahas tentang jaringan komputer Pak Zakir Kemudian tujuan dari pembelajaran ini di awal itu adalah mengenalkan kepada siswa Agar siswa itu paham tentang topologi jaringan Kemudian salah satu tujuannya adalah untuk membantu mengembangkan kompetensi dan mengembangkan kurikulum Tentang teknologi informasi kemudian jaringan komputer Bagus sekali Pak Aji ya tujuan pembelajarannya bagaimana jaringan komputer yang bisa kita kembangkan nanti Pak Aji Tentu dari pengembangan jaringan komputer yang Pak Aji mau sampaikan nanti Tentu ada kompetensi yang ingin Bapak Aji kembangkan Nah kompetensi yang ingin sasarannya Pak Aji Kemangkan itu kompetensinya apa ya Pak Aji Oke mungkin untuk di awal kompetensi jaringan itu Tentang topologi, jadi topologi itu bagaimana siswa itu bisa membentuk jaringan Yang berlagi di hal dasar sama seperti mungkin di materi-materi sebelumnya Itu pasti ada pemetaan lah dulu sebelum kita membangun sebuah jaringan Jadi yang pertama adalah peserta didik dapat mampu menguasai dasar-dasar topologi jaringan Kemudian peserta didik itu mampu menerapkan topologi itu secara praktek Oh gitu Pak Aji, jadi topologinya harus dikembangkan Itulah kompetensi yang ingin Bapak Aji sampaikan ya Yang ingin dicapai itu juga Kemudian Pak Aji, tentu untuk mencapai pengembangan topologi tersebut Tentu ada strategi, metode dan model yang ingin Pak Aji kembangkan di dalam pembelajaran nantinya Kira-kira apa sih metode, strategi dan model pembelajarannya yang akan Pak Aji kembangkan? Oke, baik untuk model pembelajaran Jadi karena topologi itu lebih banyak ke materi memang sebutnya Jadi materi konsep Jadi model pembelajaran yang saya terapkan adalah PBR Program Based Learning Mungkin itu yang menurut saya cocok ya Pak Aji Jadi nanti untuk pengembangan topologi baru mungkin masuk ke PGBL Untuk penerapannya Tapi untuk materi di awal mungkin penerapannya masih menggunakan PBR Oke Pak Aji, berarti dengan PGBL nanti siswanya dibuat berkelompok-kelompok ya Pak Aji Oh iya betul Berdiskusi Di antara kelompok-kelompok itu nanti materinya berbeda-beda ya Pak Aji Oh iya, jadi sesuai dengan kemampuan siswa memahami Jadi kita juga menerapkan pembelajaran berdeferensiasi Oh iya betul Sesuai dengan kemampuan siswa Nanti ketika siswa sudah mulai bisa menerapkan Mungkin ada yang belum sesuai Jadi kita akan melakukan tadi secara kelompok Pelompok ya Untuk mencapai pembelajaran berdeferensiasi itu Pak Aji Tentu Pak Aji membutuhkan media Agar sasaran tercapai gitu kan Nah media yang Pak Aji ingin gunakan Kira-kira apa saja ada di Pak Aji? Yang pertama untuk media pembelajaran Mungkin kan sudah ada buku Cuma untuk menambah wawasan peseradik Saya juga menyampaikan video Sesuai boleh juga mencari video di Youtube Boleh juga mencari media literasi-literasi Yang sesuai dengan materi yang kita pelajari bersama Yaitu tentang topologi jaringan Kemudian saya juga untuk mungkin Apa namanya ya Mensinkronkan antara tujuan pembelajaran Dan antara guru dan pembangunan siswa Saya memanfaatkan slide presentasi Oh jadi dengan tiga media tadi Sehingga siswanya bisa berdeferensiasi Pak Aji Ya Nah tentu akan dilaksanakan pada hari tertentu Dan tanggal tertentu ya Pak Aji Kira-kira apa jadwal pelaksananya ini Pak Aji Supaya saya nanti bisa melihat Pak Aji Dalam mengajar mengobservasinya Oke baik Untuk pembelajaran informatika itu Pelaksananya di hari Kamis Sekitar tanggal 14 ya 14 Desember Oke Pak Aji Sesuai dengan jadwal pelajar Minggu depan ya Ya insya Allah Oke kalau begitu Pak Aji Nanti saya izin untuk mengobservasi Pak Aji ya Terima kasih Pak Aji Sudah bisa diobservasi dalam bentuk PRA hari ini Nanti saya akan melihat Pak Aji mengajar Gitu kan izin ya Pak Aji ya Iya sama-sama Terima kasih Untuk sementara saya tutup dulu Pertemuan kita pada hari ini Oke Pak Aji Terima kasih ya Pak Aji Assalamualaikum Waalaikumsalamualaikum Mohon maaf kalau banyak kurangnya Semoga yang dibermanfaat Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Baik selamat siang Untuk pertemuan hari ini Terima kasih yang sudah hadir Siang hari ini kita Mulai dengan berdoa terlebih dahulu Ketua kelas Tolong dibantu untuk siapkan keberdoa Siap gerak Berdoa menurut kepercayaan Masing-masing berdoa mulai Selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal berapa? 5 Aisyah ya Aisyah ya Untuk pertemuan hari ini sesuai Jadi saya minggu lalu Materi kita di bab yang baru Adalah Jaringan komputer dan Jaringan komputer dan internet Menurut kalian Kalau kita ngomongin jaringan internet Jaringan dan internet itu kira-kira apa? Ada yang sepandangan? Jaringan internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia Oke jaringan yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya di seluruh dunia Dan itu sudah masuk ke jaringan komputer dan internet Oke untuk saat ini memang kebutuhan mengenai jaringan internet itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita Ya tidak? Ya Oke Berarti untuk tujuan pada pembelajaran hari ini adalah Yang pertama adalah Peserta didik diarahkan mampu menjelaskan dan menerapkan topologi jaringan Apa itu topologi jaringan? Nanti akan kita bahas Kemudian peserta didik diarahkan dapat memainkan aspek teknis dalam jaringan komputer Itu untuk kompetensi awalnya Oke Kita masuk ke tujuan yang pertama yaitu topologi jaringan Untuk mengetahui lebih dalam tentang topologi jaringan Mari kita simak dulu video yang akan kita lihat Oke Topologi kabel paling umum yang dimilakan adalah topologi start Sekarang dalam topologi start semua komputer tahu Ketitik kabel besar bisa berpahal atau switch Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri Dan ini merupakan kegagalan satu titik Jika ini terjadi maka seluruh jaringan akan mati Jadi dengan memiliki banyak koneksi Ini menangani kegagalan benar sangat baik Berdasarkan video yang tadi Dari pengamatan video kita Menurut kalian topologi itu apa sih? Topologi jaringan itu menurut saya adalah Cara menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya Oke cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya Ada lagi yang menambahkan? Menurut saya itu topologi itu merupakan susunan fisik dan logis Dari mode dan koneksi dalam jaringan komputasi Seperti penghubungan komputer Dari komputer satu ke komputer lainnya Ada lagi yang mau menambahkan? Satu lagi Jadi topologi itu tata letak bagaimana cara jaringan itu bisa berkomunikasi Sudah baik Oke Jadi topologi jaringan itu apa? Kita sepakat tadi bersama Adalah Bersama Beberapa tinggi jaringan kan Mungkin kalau yang kayak topologi bus Topologi bus Ini hanya menghubungkan cuma Komputer ke komputer Tidak ada perangkat tambahan Kecuali Ada di sini tambahannya printer Ya kan? Selain dari komputer Kemudian Ada juga topologi ring Dia hanya menumbuhkan antara komputer ke komputer saja Tapi di topologi-topologi yang lain Dan ketika Semakin berkembangnya sebuah jaringan Itu maka semakin kompleks Perangkat-perangkat yang berhubung ke dalam jaringan Contohnya ada Apa? H Ada switch Ada router Itu yang paling kita pelajari Oke Kita mungkin belum mengenal Komponen-komponennya Tapi kita tanya dulu Atau Ketika dulu kita belajar Bahasa pemrograman Kita belajar apa sebelum kita membuat program? Buat strukturnya Apa yang disebutnya apa? Al Juga Algoritma Semacam peta sebuah program Sama Di jaringan juga seperti itu Ada cara Untuk membuat sebuah jaringan Atau petanya lah Dalam sebuah jaringan Itu butuh maintenance gak? Butuh perbaikan gak? Butuh evaluasi gak? Butuh Nah itu salah satunya juga Jadi untuk apa ini namanya? Untuk Perbaikan Mempermudah kita dalam Perbaikan jaringan Kita coba Sekarang buat Sekarang digambarkan Dalam bentuk topologi Kemudian kalian cari Tolong dicari Apa kelemahan dan kekurangannya Masing-masing kelompok Saya bedakan ya Bisa Jadi nanti Biasanya beda-beda Silahkan Dikerjakan Dikerjakan Terus penggunaan Tata kabelnya Sangat banyak Sehingga Saya install Itu mahal Nah yang sudah tuh Kabel backbone-nya tuh Memang sentral Kita ketahui lagi Kelebihan yang dapat Kita ketahui Bahkan ya Untuk topologi Itu lebih mudah Menentukan masalah pada jaringan Serta lebih fleksibel Dan ketahuan Data pada topologi itu Cukup baik Sudah selesai diskusinya Sudah selesai Oke baik Saya mau maju dulu Sudah sana dulu yang paling banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini kelompok kami akan mempresentasikan Tentang pengertian topologi ring Kemudian kelebihan dari topologi ringnya Sama kekurangannya Kelebihannya Biaya instalasinya murah Terus Performa koneksinya cukup baik Yang maksudnya Proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah Yang terakhir itu Implementasinya mungkin dilakukan Jadi perbedaan dari topologi SPAR Dengan topologi MES Group Terdapat pada yang terlalu Topologi SPAR itu memiliki sampul kubit Sedangkan topologi MES Memiliki beberapa list lainnya Namun Kalau topologi SPAR itu Adalah pengembangan Antara yang topologi BES dan topologi MES Memiliki pengembangan dari topologi SPAR Oke Silahkan duduk Kelompok terakhir Terima kasih kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kesimpulan terkait materi topologi jaringan Kira-kira dari siswa Siapa yang mau menyampaikan Menurut kalian topologi jaringan itu Seperti apa Kenapa harus ada topologi Dan kira-kira kalian paham belum Tentang topologi untuk saat ini Siapa yang mau nyimpulkan Perkenalkan Saya Kaila Putri Maharani Ingin menyimpulkan Tentang pelajaran hari ini Dari yang kita pelajari hari ini Yaitu Kumpulan perangkat komputer Dan perangkat luna lainnya Yang terhubung melalui Kabel-kabel Sebagai media sharing informasi Dan data Maupun sharing hardware Dan software Kemudian Jaringan internet juga Yaitu Jaringan komunikasi Komputer global yang menghubungkan Setiap perangkat komputer Dengan jaringan internet komputer Yang tersebar di seluruh dunia Manfaatnya Agar informasi atau data Yang dibawa pengirim Dapat sampai kepada penerima Dengan cepat Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Itu kesimpulan dari teman-teman kita Betul sekali Jadi jaringan Bagaimana memperluas Jadi untuk topologi Mungkin saya kasih bawah Untuk sebuah topologi Yang akan kita gunakan Ada dua hal yang perlu kita Cermati Yaitu Komponennya Atau biaya yang kita butuhkan Untuk membangun sebuah jaringan Kemudian Bagaimana ketika jaringan Sudah terbentuk Kita bisa Mekanasi Atau perbaikan Karena setiap infrastruktur Itu pasti ada masanya Ada waktunya Untuk perbaikan Makanya di awal Ketika kita merasakan Sebuah topologi Kita harus menentukkan yang Dua itu tadi Terakhir Ini soal tes Ada tiga buah soal tes Silahkan dibuat Dikerjakan secara mandiri Ini untuk mengukur Kemahaman kalian Hari ini kita cukupkan Sampai disini Ketua kelas Silahkan kita pimpin dengan dolar Dan kita pulang Siap gerak Berdoa mulai Selesai Ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Terima kasih Sampai jumpa Minggu depan Baik Pak Haji Tadi saya sudah melihat Pak Haji Bagaimana mengajar di dalam kelas Tentu sekarang saya ingin bertanya kembali kepada Pak Haji Setelah melakukan tadi Pembelajaran di kelas Nah pertanyaan saya begini Pak Haji Kira-kira Pak Haji tadi waktu mengajar di kelas Kemudian setelah mengajar sekarang Nah bagaimana perasaan Pak Haji Setelah memberikan pembelajaran di kelas tadi Oke baik Mungkin perasaan saya cukup lega Cukup senang Atas apa ya Penerimaan siswa Dari materi-materi yang saya sampaikan Kemudian Apa namanya Mungkin untuk anak-anak saat ini Tentang teknologi Apalagi informatika dan jaringan Itu sangat Apa Interes sekali ya Ini Kemudian Saya sih berharap Untuk mungkin untuk diri saya sendiri Sebagai seorang guru Mungkin pengembangan apalagi ini Di tingkat SMA Pak Untuk jaringan itu Mungkin Agak sedikit Mungkin Siswa itu harusnya Kurang tertarik Tapi harapan saya sih Siswa lebih tertarik lagi Jadi mungkin Sebagai seorang guru Tentu saya harus Mengembangkan lagi Kepotensi saya Mungkin saya lebih Belajar bagaimana Menyesuaikan pembelajaran Sesuai dengan Kemampuan siswa Di SMA Terima kasih Pak Ji Kemudian Apa namanya Harus lebih Dikembangan lagi ya Pak Saya kira mungkin Mungkin pembelajaran ini Juga baru Saya juga masih mungkin Butuh pengalaman yang lebih Terkait Pembelajaran berdiferensiasi ini Kemudian Bagaimana Penggunaan Pedagogik Mungkin dari saya juga Harus lebih menerapkan Sistem pembelajaran Yang berdiferensiasi Lebih dalam Anak-anak tadi Dalam belajar Cukup serius Dan cukup antusias Pak Ji Begitu semangat Menghasilkan materi Anak-anak berdiskusi Mempresentasikan juga demikian Tentu ada Persentase Ketercapaian Keberhasilan Dari pembelajaran Pak Ji Jadi kira-kira Kalau dipresentasikan Sekitar berapa persen Tercapainya Pak Ji Kalau mungkin Di awal ini Karena materinya Juga tentang topologi dasar Kalau menurut saya Apalagi di tingkat SMA Pak Sakit Alhamdulillah Mungkin sekitar Udah 90 persenan Dari hasil Untuk tes Tes secara Baik Persentasi mereka Kemudian Diskusi mereka Interaktif mereka Itu saya 90 persen 90 persen Mantap Pak Ji Ya 90 persen Hanya tinggal Tunggu kerja 10 persen lagi Kurangannya Pak Ji Tentu dari Dari beberapa siswa Ada ya Sedikit Kita Kita Sawa-sawa Kita juga Faham tadi Pak Ji Tentu pencapaian Tidak semestri Harus 1 persen Nah Tentu ada Kendala-kendala Hambatan yang Pak Ji Halami ketika Menyampaikan materi Pembelajaran tadi Kekira hambatan apa Yang menjadi Momok Sehingga Pak Ji Belum bisa mencapai Sampai 1 persen Oke mungkin Mohon maaf Ini mungkin Apakah Karena mungkin Siswa-siswa ini Di SMA Yang Untuk Pemahaman Tentang Mungkin Pemahaman Di kelas 11 Tentang Topologi jaringan Mungkin itu yang Bagi saya Masih Kok Belum Tapi ketika Sudah Mulai dikenalkan Mulai ini Anak-anak cepat Pahamnya Pemanfaatan teknologi Yang teknologi Yang mungkin Saya Rasanya Sedikit Kurang Mungkin Di tingkat SMA Mungkin itu yang Perlu saya tingkatkan Untuk perbaikan Perbaikan Untuk artinya Repisi-repisi Untuk kita Mengadakan Semacam Reflesi Pah Ji Nah Kira-kira Ada enggak Kira tindak lanjut Daripada Pak Ji Setelah Melakukan Evaluasi Terhadap Pembelajaran tadi Oke Kalau Mungkin ini Karena masih Bersifat teori Mungkin nanti Kita lihat Dari penerapan Penerapan Topologi ini Pada jaringan Kemudian Pengembangan saya Mungkin Saya juga Harus bagaimana Cara menyampaikan Ke siswa Topologi jaringan Ini ya Pak Sakir Kemudian Bagaimana siswa Juga bisa menerapkan Topologi ini Pada jaringan Sebetulnya Oh Itu berarti Praktik dalam betul Real Realnya Pak Ji Yang bisa Untuk pengembangan Semoga Anak kita Nanti Katanya Bisa praktik Dalam betul Real yang benar Ya Pak Ji Sekiranya itu Berapa hari Atau berapa minggu lagi Mau laksanakan Pak Ji Mungkin di Minggu-minggu kedua Mungkin di Minggu selanjutnya Mungkin akan lebih Penguatan lagi Penguatan lagi Jaringan Dan persiapan Untuk praktik Penerapannya Insya Allah Dua minggu Dua minggu lagi Oke Makasih Pak Ji Sudah bisa diwawancarai Pasca Daripada observasi Sudah saya laksanakan Dengan Pak Ji Semoga nanti Untuk selanjutnya Pak Ji Lebih mantap Dan lebih oke Dan lebih gitu Lebih Diferensiasinya dapat Dan sebagainya Terima kasih Waktunya Assalamualaikum Wabarakatuh Baik teman sejawat Seluruh guru Hebat Seluruh sentara Terima kasih Sudah mengikuti Daripada pembicaraan kami Observasi saya Dengan guru TIK Teman sejawat saya Jika ada kurang Dan lebihnya Saya diboleh maafkan Inilah apa adanya Sebagai observasi Dalam CGP Angkatan 9 Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih